Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera, PKS mengunjungi DPP Partai Nasdem sebagai bentuk silaturahmi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Soebul Iman, mengakui pertemuan ini sebagai pemanasan jelang deklarasi Capres di Koalisi Perubahan. Lalu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Soebul Iman, menambahkan deklarasi bersama akan segera dibahas PKS, Nasdem, Demokrat, dan Anies Baswedan sebagai bakal Capres. Soebul Iman memastikan hubungan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sudah sangat solid. Ya mungkin pembicaraan itu akan ada, tetapi kan penentuan deklarasi bersama itu kan harus bersama-sama. Nanti kita akan upayakan ada pertemuan bersama, 4 pihak, 3 partai sama Capres. Nah disitu kita akan membicarakan kampanj deklarasi, jadi bukan hari ini. Walaupun ada disinggung-singgung hari ini, ya itu ini aja pemanasan aja. Lalu apa saja hasil pertemuan PKS dan Partai Nasdem hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Alfa Niarizki. Langsung dari Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Alfa, apa saja hasil pertemuan antara PKS dan Nasdem tadi? Friska dan juga Saudara pada pertemuan PKS pertama kali setelah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Bakswedan dengan Partai Nasdem hari ini, memang yang dibahas adalah dinamika politik dan kondisi politik Indonesia pada saat ini. Dimana maksud saya PKS tadi, elit politik PKS menyebutkan bahwa menjaga dinamika politik yang saat ini memang belum pasti, ini akan menjadi salah satu bahasan utama yang dibicarakan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain itu, dalam pertemuan tadi PKS menyebut bahwa ini memenuhi undangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Bakswedan. Berbicara soal dinamika politik, tentu saja yang paling dinantikan oleh publik adalah deklarasi Koalisi Indonesia Perubahan yang diusung oleh tiga partai yaitu Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Tadi di awal pertemuan PKS menyebutkan bahwa ini akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tapi pada akhir pertemuan tadi memang belum disepakati kapan Koalisi Indonesia Perubahan ini akan dideklarasikan, tetapi yang bisa dipastikan bahwa hubungan partai antara Nasdem dan juga PKS yang akan segera mendeklarasi Koalisi ini sedang baik, solid, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh publik. Karena kalau membaca kondisi politik ke belakang, memang hubungan politik antara PKS dan juga Nasdem ini masih cukup renggang, tidak terlihat ada kedekatan politik apalagi terkait dengan bahasan soal calon wakil presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Perubahan. Apa, bagaimana ini soal kesepakatan calon pendampingnya Anis atau cawapresnya Anis ini kapan akan dibahas dan kapan deklarasinya sudah adakah kode-kode setidaknya? Ya, tadi disebutkan bahwa deklarasi Koalisi maupun baca wakil pres ini harus disetujui oleh tiga partai yang mengusung Anis Baswedan, Nasdem, kemudian Demokrat dan juga PKS. Tapi tadi disebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Surya Paloh pada hari ini sama sekali tidak membahas terkait dengan cawapres, karena kembali lagi ini merupakan pertemuan silaturahmi. Kemudian yang terakhir disebutkan bahwa kondisi antara partai Nasdem dan juga PKS terkait dengan pembahasan cawapres ini belum menemui kesepakatan, karena kebelakang memang banyak isu-isu bahwa ada nama-nama cawapres yang akan dipasangkan dengan Anis Baswedan. Tetapi kembali lagi, masing-masing partai ini kemudian mengembalikan keputusannya kepada Anis Baswedan selaku cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Perubuhan. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut ada pernyataan dari Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Rekan-rekan sekalian, terus terang tadi tidak membicarakan tentang hal itu. Sama sekali kita tidak membicarakan itu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan apapun tentang itu. Tidak ada bicara cawapres sama sekali. Ya, terakhir. Ya, soal bahasan soal cawapres, kemudian deklarasi koalisi Indonesia Perubahan ini yang paling dinantikan dari tiga partai ini. Dan pertemuan ketiga partai tentu saja akan menentukan kapan deklarasi koalisi akan diumumkan dan juga siapa calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Anis Baswedan. Terima kasih Alfania Rizky, langsung dari Nasdem Tawar yang masih menunggu kapan deklarasi koalisi perubahan dari PKS, Nasdem dan Demokrat.